Artis Nikita Mirzani memang dikenal sebagai selebriti yang kontroversi. Perilakunya kerap kali mengomentari beberapa rekan sejawatnya yang sedang tersandung masalah. Misalnya dulu Nikita Mirzani nimbrung saat Lesti Kejora mengalami KDRT yang dilakukan Rizky Bilar. Namun kini Nikita Mirzani sudah banyak berubah. Wanita yang akrab disapanya itu memang mengaku tak mau lagi mengomentari hidup orang lain. Saat ini janda tiga anak itu ingin fokus menata hidupnya dan membesarkan kedua anaknya yang saat ini masih kecil. Hal ini juga terbukti saat Nikita Mirzani diminta netizen untuk mengomentari rumah tangga Ria Ricis dan Tokurian yang sudah berada di ujung tanduk. Nikita Mirzani dengan tegas menolak mengomentari gugatan cerai yang dilayangkan Ria Ricis kepada Tokurian di pengadilan agama Jakarta Selatan. Kak Niki tahu kenapa Ria Ricis cerai, kata Nikita Mirzani membaca komentar netizen saat ia sedang live Instagram. Namun bagi Nikita Mirzani pertanyaan ini adalah hal yang aneh. Lah ini makin aneh kalian? Sampai tanya-tanya Kak Niki tahu kenapa Ria Ricis sama suaminya cerai, kata Nikita Mirzani. Ia mengaku sama sekali tak tahu penyebab Ria Ricis menggugat cerai Tokurian. Mana gua tahu si Ricis mau cerai, gua berteman sama dia aja enggak, kata Nikita Mirzani. Pertanyaan warganet itu justru membuat Nikita Mirzani beristikfar. Astagfirullahalazim netizen, astagfirullahalazim, kata Nikita Mirzani postingan video Nikita Mirzani ogah komentari rumah tangga Ria Ricis dan Tokurian pun menjadi viral. Warganet tak menyalahkan netizen yang bertanya demikian. Hal ini lantaran Nikita Mirzani yang dianggap kerap nimbrung di masalah orang lain.